Buat teman-teman semua yang udah update ke iOS 18, teman-teman segera ubah 20 settingan ini ya, karena bisa bikin battery fan teman-teman lebih irit lagi, atau lebih awet ya buat pemakaiannya. Apa aja settingannya? Yuk kita bahas! Dan part time yang harus teman-teman pahami, ketika teman-teman abis update ke iOS 18 ini, itu wajar banget ya, kalau abis update, pemakaian 1-3 hari, mungkin device teman-teman ini bakal lebih cepat panas, dan ini juga bikin battery lebih cepat abis ya guys, ini wajar banget kenapa? Karena setiap kali teman-teman abis update iOS, ini ngomongin buat semua data-data, sistem, aplikasi, dia bakal nge-adjust ulang ya, nge-adjust semua data yang baru ini di iOS 18-nya. Dan ngomongin buat proses ini, itu butuh waktu, dan ini cukup banyak ya guys, yang running in background. Seperti yang udah di-infokan juga, sistem pembaruan di iOS 19 ini, kalau teman-teman pake device iPhone-iPhone yang baru, dia akan muncul buat informasinya di bagian baterai. Nah disini sebagai contohnya guys, ada tulisan update, finishing in background, dan ketika dia lagi proses running in background ya, ngebaca data-data kalian yang baru ini setelah update iOS 18, disini juga ditulis, ini mungkin akan mempengaruhi ya kinerja dari battery life dan thermal performance, jadi wajar aja abis update iOS, kalau teman-teman ini banyak data-datanya, foto, video, dokumen-dokumen, iCloud segala macem, numpuk, ini pasti ya guys, buat proses running in background-nya, aktivitas segala macem, bakal butuh waktu ya, 1-3 harian. So ini wajar banget ya, abis-abis-abis agak terasa kayak panas, baterai boros, ini sih teman-teman harus maklumin ya. Cuma disini ada tambahin lagi ya guys, 20 settingan harus kalian ubah ya, biar baterai teman-teman ini tuh bisa lebih awet lagi ya buat pemakaian sehari-harinya. Nah apa aja? Langsung aja guys, masuk ke yang pertama. Yang pertama pada bagian homeschool ini, teman-teman tau ya, ada fitur namanya tuh buat lock password menggunakan Face ID. Nah kalau teman-teman lebay semua aplikasi kalian password-in, dikit-dikit butuh Face ID, dikit-dikit butuh Face ID, itu bakal bikin battery life untuk teman-teman jadi kayak lebih cepat boros ya, karena pada saat teman-teman buka aplikasi, ngebaca Face ID terus, dan sensor di bagian atasnya, itu bakalan kerja terus aja setiap saat. Setiap teman-teman buka aplikasi selalu ngebaca, jadi buat tips yang pertama, ini mulai batasi ya, lock password menggunakan Face ID ini. Yang kedua di bagian setting ya guys, seperti biasa kita ngebahas dari berurutan, yang pertama di bagian Apple account kalian paling atas, pilih personal information, next pada bagian communication and preference, kemudian ngeklik aja, dan teman-teman tinggal turn off aja dua settingan ini, announcement dan apps, musik, TV, and more, teman-teman matiin aja, biar Apple ini tuh gak selalu setiap saat tuh ngirimin informasi ya guys, ke email kita ya. Karena disitu Apple tuh running in background, ngebaca semua sistem yang baru, dan kalau dia update, dia akan kirimkan ke email kita ya guys, dan ini sih menurut aku gak penting ya, teman-teman tinggal turn off aja dua fitur ini. Yang ketiga turn off wifi guys, kalau teman-teman lagi di luar dan lagi gak ada jangkauan wifi juga yang biasa teman-teman join, ada baiknya teman-teman tinggal turn off aja ya. Karena kalau teman-teman lagi gak pake wifi juga, dan wifi kalian dalam status on, ini tuh setiap detik ya guys, wifi ini akan mencari jaringan wifi terus ya, dan ini tuh bakalan bikin running in background ya, bikin cepet iPhone kalian tuh jadi lebih cepet panas ya guys. Kayaknya sistem ini akan terus ngebaca ya, gak detect nama-nama wifi yang terdekat. Yang keempat di bagian seluler data, dan ini ya guys, seharusnya teman-teman bener-bener concern banget ya, karena ngomongin buat jaringan iPhone, ini kalau udah lemot, lelet, itu bakalan nge-impact banget ya, ke baterai live iPhone-nya. Nah yang pertama di bagian voice and data, nah aku tinggal di Bekasi, tepatnya di Jati Asi, ngomongin buat 5G itu masih keadaannya tuh kurang stabil aja sih, kenapa aku lebih memilih jaringan LTE. Nah kalau teman-teman di wilayah kalian, jaringan 5G juga udah sangat stabil, teman-teman bisa pilih ya, 5G auto. Cuman kalau belum support 5G dengan baik, dan teman-teman juga jarang main ke kawasan yang support 5G, ada baiknya teman-teman pilih ya, yang LTE. Karena kalau kalian pilih yang 5G auto, itu setiap saat, si jaringan iPhone ini, si chipsetnya, dia tuh bakalan nyari jaringan yang paling bagus ya guys, jaringan 5G. Dan pada saat pencarian ini, kalau dia nggak nemu jaringan 5G, dan teman-teman juga kayak cuma dapetnya LTE, itu pun juga udah jelek, signalnya nggak stabil, percaya guys, ini pasti device teman-teman tuh bakal cepet panas, dan bakalan boros banget baterai ya, kalau kayak lagi ngas internet, nanti mungkin Safari, main di sosmed, jaringan jelek, ini bakal memperalui banget ya, ke kinerja baterai iPhone kalian. Nah nggak sampai di sini aja, masih di bagian cellular data, pada bagian data mode juga sama ya guys, kalau boleh teman-teman nggak support 5G, teman-teman pilih ya, yang standar, kecuali kalau teman-teman support 5G dengan baik, kamu bisa pilih ya, yang paling atas. Lanjut, masuk ke setting general, yang pertama di bagian airdrop, ini tuh yang paling bikin baterai cepet abis ya guys, bringing device together, fitur ini kalau teman-teman hidupin, dia akan buat ngirim data tuh, ya model-model gini ya guys, kamu tempelin, dan kayak ada animasinya, cuman ternyata, ngomongin buat fitur ini tuh, nyutup banget baterai guys, dan ini cukup besar banget ya, makan baterainya, karena sistem yang running di bagian atas ini, di area Face ID, dia akan selalu hidup ya guys, ngebaca buat jaringan airdropnya, dan di sini ada baiknya, kalau teman-teman jarang kirim file-file airdrop, kamu bisa turn off fitur ini ya, bringing device together, dan bagian buat paling bawahnya, teman-teman juga turn off ya, use cellular data, ini sih bener-bener gak penting banget ya guys, lanjut masih di bagian setting general, kalau kalian pilih background app refresh, dan di situ ada baiknya, teman-teman mati nih ya, aplikasi yang gak perlu buat running in background terus ya, nge-refresh setiap saat, itu bakal bikin beban ya guys, di iPhone-nya, sebagai contoh kamu bisa lihat ya, aku cuma aktifkan 2 aplikasi aja, WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa, yang lainnya di sini aku matiin semua guys, dan jangan lupa ya, pada setting yang paling atas, background app refresh, kalian pilih ya, yang Wi-Fi, jadi di sini, dia hanya refresh, kalau dia terhubung dengan koneksi Wi-Fi, 2 aplikasi ini ya, buat WhatsApp, yang aku aktifkan, nah kalau teman-teman masih, rame banget yang aktif, mungkin teman-teman juga baru beli iPhone, ini pasti semua itu bakalan aktif ya guys, by default, nah teman-teman tinggal turn off aja ya, yang gak perlu, next setting accessibility, nah di sini di bagian motion aja guys, kalau kita pilih motion, fitur barunya, show vehicle motion cues, di sini ada baiknya, kalau teman-teman ingin mengaktifkan, teman-teman ya, bikin aja ya ke on, teman-teman juga bisa aktifkan, melalui dari control center, cuman jangan peratang ya teman-teman, aktifkan dalam mode automatic, karena si mesin iPhone ini akan selalu dalam mode posisi on ya guys, yang dimana dia akan mendeteksi teman-teman, kalau kalian dalam kendaraan, agak moving cepat, nah dia bakalan ngedeteksi semua ya guys, penggirakan teman-teman, dan itu bisa bikin baterai iPhone kalian, lebih cepat abis lagi ya, buat pemakaian daily nya, next masih ada bagian accessibility, setting accessibility, kalau teman-teman pilih di bagian musik haptic, di sini ada bagian teman-teman matiin aja ya, karena kalian hidupin, sebagai contoh ya, kalau kita pilih play sample aja, itu si musik iPhone tuh, kalau teman-teman putih musik, dia bakalan kayak ada getaran-getaran ya guys, dan balik lagi, kalau iPhone hapticnya ini aktif terus, itu bakalan bikin boros baterai banget ya guys, gak cuma haptic musik aja, kalau kalian juga hidupin fitur di bagian musiknya ya, haptic buat pemakaian keyboard, lock sound, itu juga bikin baterai cepat boros ya guys, teman-teman nyadar gak sih, kalau kalian lagi aktifkan keyboardnya ya, masuk ke bagian sound and haptics, kita pilih di bagian keyboard feedback, nah kalau teman-teman aktifkan dua fitur ini, itu bakalan bikin baterai iPhone teman-teman tuh, lebih cepat abis ya, udah lebih cepat abis, di bagian sound itu masih bug juga guys, bug iOS 18, ngomongin buat sound keyboardnya, keadaannya ini sudah keras mendadak ya guys, jadi ada baiknya, kalian matiin aja ya dua fitur ini, lanjut di bagian setting, dan pilih display and brightness, sorry salah, display and brightness, nah disini teman-teman tinggal pilih ya guys, yang paling bawah, always on display, teman-teman matiin ya, fitur di bagian show wallpaper, karena kalau kalian hidupin, itu udah jadi rasio umum banget ya, layar iPhone 14 Pro, 15 Pro sekalipun, kalau kalian hidupin buat always on display, dan aktif show wallpaper, itu bakalan bikin, iPhone teman-teman tuh boros banget baterai, lanjut di bagian setting dan search, nah ini yang paling penting juga guys, improve search, kamu bisa baca sendiri guys, help improve search by allowing Apple to store your Safari, Siri, Spotlight, Lookup, jadi intinya, dia akan ngebaca semua aktivitas teman-teman ya, akan merekam semua, dan dia akan meningkatkan tujuannya buat improve search di iPhone teman-teman, cuman disini ketika dia running in background ya, ngebaca semua aktivitas kita setiap saat, itu baik lagi guys, bikin iPhone teman-teman tuh jadi kaya nambah beban, dan ini bikin boros baterai juga ya, cuman ini plus minus, kalau kita aktifkan improve search, kalau teman-teman cari search di bagian setting, atau di bagian home screen ini, kalian pilih search, dia akan menambahkan informasi tuh yang cukup lengkap banget ya guys, cukup detail ya, informasi yang ditampilkan, jadi baik lagi disini, itu ya plus minus aja ya, lanjut di bagian Siri ya, ini juga sama jahatnya, seperti improve search ya guys, malah dia ini lebih parah ya, dia akan ngebaca semua aktivitas kita, pada saat kita menggunakan aplikasinya ya guys, aplikasi apapun itu akan semua terekam, jadi ada baiknya, kalau kalian gak pake Siri, teman-teman tinggal matiin aja ya, di bagian suggestion juga teman-teman, tinggal turn off semua, dan yang paling penting, pastiin ya guys, di bagian untuk Siri app access, di bagian appsnya, kalian matiin semua ya, sebagai contoh, kayak disini aku bagian backdrop, aku matiin semua, BCA juga aku matiin, BliBli juga aku matiin, Bux, BliBli nih, aku matiin semua, karena kalau teman-teman hidupin, mau baca ya, learn from this app, jadi ini setiap saat, Siri itu akan ngebaca semua aplikasi kita ya guys, dan dia akan mencatat, jadi wajar aja kalau teman-teman lagi akses, kayak marketplace segala macem, kalian buka toko A, toko B segala macem, ini semua akan kerekam Siri, dan itu jadi beban juga ya, alhasil, ini yang bikin iPhone tuh, jadi lebih cepet panas lagi, lanjut di bagian notifikasi juga, seperti biasa guys, notifikasi teman-teman harus manage ulang, notifikasi style-nya, disini kamu bisa lihat ya, notifikasi itu yang gak penting, aku bakalan turn off aja ya guys, sebagai contoh, kayak BCA, yang aku bikin ke schedule, kayak BliBli yang lain, aku bikin turn off semua, karena balik lagi, kalau iPhone banyak notifikasi yang masuk, setiap saat, itu bakalan bikin boros baterai guys, sedikit-dikit layar hidup, Face ID juga aktif, buat ngebaca sensor buka, ini sih parah banget ya, jadi ada baiknya, ngomongin buat notifikasi, teman-teman manage ulang semua ya, yang gak penting teman-teman bisa matiin aja, dan yang penting teman-teman tinggal hidupin aja guys, jadi buat ngomongin notifikasi, teman-teman harus manage ulang ya, semua aplikasi kalian, lanjut di bagian privacy and security, yang pertama disini di bagian tracking, ini sih juga jahat juga ya guys, teman-teman tinggal matiin aja, kalau lagi hidup, karena kalau teman-teman hidupin, sebagai contoh lagi aktif, dengan secara otomatis ya guys, men-tracking semua aktivitas teman-teman, di dalam penggunaan aplikasinya, dan ini balik lagi guys, running in background, nyimpen data segala macam, itu bikin boros baterai juga ya, lanjut lagi, di bagian location service, nah disini yang paling penting ya guys, kalau teman-teman memang butuh aplikasi, ya sekiranya ini buat manage ulang lokasi kalian, ada baiknya, teman-teman turn off ya, precise location, karena kalau teman-teman hidupin, dia tuh ngebaca lokasi itu, lebih detail lagi ya guys, dan ini akan disimpan juga, ke dalam sistem location service-nya, balik lagi, selain other case kalian, akan cepat membesar ya, ngomongin buat sistem storage-nya, ini pun juga bisa bikin battery fan teman-teman tuh, lebih cepat boros lagi ya, karena ketika teman-teman aktifkan aplikasinya, ngomongin buat sistem GPS-nya, ini akan langsung otomatis hidup terus ya guys, selama kalian buka aplikasi tersebut, next di bagian setting, aplikasi email, ini penting banget ya guys, buat bikin balik teman-teman lebih irit lagi, setting, pilih apps, dan kita pilih email, oke masuk ke email, nah langsung aja teman-teman tinggal pilih mail account, nah di bagian mail account ini, kalau kalian banyak ya guys, login email account di iPhone teman-teman, pastiin di bagian fetch new data, yang pertama kamu bikin turn off, push notif-nya kamu turn off aja ya, dan yang kedua, untuk refresh email-nya, ada baiknya teman-teman ubah ya, per 15 menit sekali, jadi disini, setiap 15 menit sekali, semua alamat email kalian, dia akan ngebaca inbox yang baru ya guys, nah mungkin teman-teman bilang, Kak gimana kalau kayak aku butuh alamat email yang cepat, inbox yang cepat, ini berarti nggak update dong, sebenernya ini ya sama aja guys, kalau kalian buka aplikasi mail di iPhone-nya, kita akses mail di iPhone, ketika teman-teman buka, ini juga akan nge-reverse otomatis ya guys, ketika teman-teman buka aplikasi mail tersebut, jadi ada baiknya teman-teman tinggal matiin aja ya, fitur buat push-nya, dan set buat fetch-nya ke 15 menit sekali, terkecuali kalau teman-teman hanya login satu email aja, nah ini teman-teman tinggal idipin aja di bagian push-nya, yang terakhir ada di bagian Safari, setting Safari disini yang paling penting, preload top hit ini ya guys, kalau teman-teman hidupin, itu secara otomatis ya, kalau kalian lagi buka Safari, sebagai contoh aku tulis Apple, untuk di bagian website paling atas ini, di bagian Apple ini, dia tuh udah ngeload kontennya duluan ya guys, tanpa kita klik, padahal belum tentu kita akan buka website yang satu ini, udah nambahin beban, kalau jarang Wi-Fi teman-teman, atau koneksi kalian lagi jelek, ini juga bikin iPhone tuh jadi kayak lebih lemot, dan bikin iPhone teman-teman jadi lebih cepat panas, panas lagi ya, jadi ada baiknya, ngomongin buat fitur preload top hit ini, kalian matiin aja, karena itu sama sekali nggak penting ya, kita buka apa, ini total yang paling atas ini, udah di load aja ya kontennya, paling itu juga belum tentu ya, buka yang paling atas ini, oke guys, dengan video kali ini ya, ngomongin buat tips cara setting hemat baterai di iOS 18-nya, kalau teman-teman punya tips lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax